Oke, banyak orang merasa bahwa, uh kok gagal ya, jadi harusnya gimana nih, gimana cara bangkit dan survive dari kegagalan Oke, kita akan ngebahas sekali lagi ini tentang kegagalan, ya jadi Minggu lalu saya ngobrolin tentang gagal ini di dua video, jadi kali ini saya pengen ngebahas lagi tentang kegagalan Karena cukup menarik, topiknya cukup menarik Oke, banyak orang merasa bahwa, uh kok gagal ya, jadi harusnya gimana nih, gimana cara bangkit dan survive dari kegagalan Kalau saya mengatakan bahwa gak ada namanya gagal, gimana? There is no such thing as gagal Yang ada adalah Anda take action dan stop atau berhenti, bukan gagal Mungkin Anda berpikir nih, maksudnya gimana nih dan Oke, secara garis besar, yang disebut gagal itu apa sih? Anda pingin A, Anda pingin omset 100 juta Per bulan Ya kalau gak ada goalnya gak ada apa-apa, gak ada gagal kan? Gak ada gagal kan? Tapi Anda pasti punya mimpi, mau jualan, pengen laku Pengen omset 5 juta, pengen omset 100 juta sebulan Mesti ada pengen apa, ingin apa disini nih Sehingga untuk menjadi benchmark ini gagal atau enggak di kepala banyak orang Harus ada ini Tanpa ini gak ada gagal kan? Mau tidur, tapi gak bisa tidur, itu gagal tidur gitu ya Tapi artinya adalah mau something, ingin something Jadi ini harus ada dulu Oke Nah, ketika Anda melakukan sebuah action disini Disini ada action Tindakan, apapun itu Maka Anda berharap ini bisa mencapai kesini Tetapi ketika hal ini tidak tercapai Maka Anda mengatakan saya gagal Ketika harusnya omset Anda bisa 100 juta Di angan-angan Anda Tetapi berikutnya Anda dapat cuma 1 juta Bulan depan 1 juta Akhirnya Anda tutup bisnis Anda Karena tidak profitable Maka Anda mengatakan saya gagal Oke Tetapi sekarang Saya ingin mengajak Anda lebih dalam lagi mikirnya Action ini kan bukan satu hal ya Action ini kan series of action ya Beberapa tindakan yang dilakukan sekaligus Bukan sekaligus ya Dilakukan secara berurutan untuk mencapai suatu goal Jadi ada action Anda ini Ada posting di Instagram Bikin copywriting Cari produk dan sebagainya Bikin team dan sebagainya Dan sebagainya Oke Ini goalnya adalah kesini Tetapi ternyata omset Anda 1 juta Ternyata omset Anda 1 juta disini Omset 1 juta Ternyata tidak di atas Ternyata ke bawah Oke, tidak kesini Ternyata ini kesini Set, kesini Dan Anda mengatakan bahwa ini gagal Oke Nah, yuk kita bermain-main secara berbeda ya Perspektif secara berbeda Kalau saya menyebutkan bahwa Anda sebenarnya tidak gagal Anda berhasil menemukan sebuah urutan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Untuk mendapatkan 1 juta So ini berhasil Urutan ini berhasil Untuk mendapatkan 1 juta Tidak ada gagal Apanya yang gagal sekarang? Anda melakukan lagi Utak-atik utak lagi Satu, dua, tiga, empat, lima Terus Omset Anda ternyata 5 juta Terus Anda bilang lagi Dan ini gagal No, it's not gagal Sekali lagi teman-teman Ini satu, dua, tiga, empat, lima Anda berhasil menemukan step Lima langkah Untuk mendapatkan 5 juta Anda belum menemukan step Untuk mendapatkan 100 juta That's the case Tapi bukan gagal Anda menemukan Ini step untuk 1 juta Ini step untuk 5 juta So, dimana gagalnya sekarang? Saya udah jualan gak laku, Den? Oke, Anda menemukan cara posting Konsisten Oke, jadi Gak laku Gak laku sama sekali nih Berarti saya gagal Sekali lagi Anda menemukan cara posting Untuk membuat orang tidak laku Jadi belum laku gitu Gak ada masalah Berarti Anda menemukan sebuah Sequence Di sini Urutan ya Ini saya tulis di sini Sebuah Action Atau urutan Dan pasti menghasilkan something Pasti ada something di sini Cuman Maybe hasil ini Bukan seperti yang Anda inginkan di awal Tapi ada hasil Maybe Anda dapat 1 like Oh, Anda tahu caranya dapat 1 like sekarang Berarti kalau ini dilakukan Anda tahu caranya Dapat 1 like Oke, dan saya posting lagi ini Rutin lagi nih Selama 30 hari saya lakukan Dan ternyata Anda dapat 2 komen Hasilnya adalah 2 komen Oke, so berarti Anda tahu bahwa Ini adalah urutan Untuk mendapatkan 2 komen Kalau dilakukan selama 30 hari Anda cuma belum menemukan Bagaimana urutan untuk mendapatkan 100 juta Faham ya? Memahami kegagalan itu kayak gitu Bahwa gak ada gagal Yang ada adalah Hasil dari apa yang Anda lakukan Anda hasilnya Cuma tidak sesuai ekspektasi Nah, sekarang gimana Dan kalau kayak gini caranya Tugas Anda adalah menemukan Urutan apa Di sini Urutan apa Ya ini apa saja Yang kalau dilakukan Itu mendapatkan 100 juta Per bulan Anda gak tahu Gak apa-apa Gak tahu Gak semua orang tahu Justru kalau gak tahu Maka Anda bertanya Ke orang lain Ke mentor Ke siapapun Yang Tahu caranya Ini apa Ini apa Ini apa Ini apa Dan ini menghasilkan 100 juta Anda nanya Tinggal di copy Yang di copy adalah Strategi berpikirnya Melakuin apa saja sih Apa saja Sehingga feedbacknya 100 juta That's it Sekarang kalau Anda lulus kuliah Terus Income Anda cuman UMR 3 juta, 4 juta Gak ada yang salah Anda belajar selama Belasan tahun Untuk menghasilkan UMR Gak ada yang salah Gitu Kalau Anda mau menghasilkan 10 juta 20 juta 100 juta Maka Anda butuh Another Skill Atau apapun itu Urutan ini Anda butuh Apa nih di sini Apa gitu Yang mungkin Belum diajarkan Ketika kuliah Atau SMA Atau SMP Atau SDL TK Iya kan Nah ini apa Maka di sini Anda belajar Makanya belajar itu kan Gak stop ya di sini ya Makanya Anda belajar Anda terserah Mau belajar kemana-mana Gak ada patokan Terserah Anda mau belajar apa Jangan bilang bahwa Oh saya mau dapetin ini Tapi kayaknya Belajar parenting juga bagus ya Saya nanti butuh kok Kalau sudah punya anak Gak ada hubungannya Fokus guys Fokus Anda butuhnya jualan Kalau butuh jualan Anda belajar jualan Bukan belajar parenting Nanti penting Iya nanti Bukan hari ini Nah sekarang Yang Anda butuhkan apa Nah itu Anda harus cari tahu Kalau gak tahu juga Anda ngumpul dengan banyak orang Anda kumpul di komunitas saya Jointrivehackers.com Misalkan Jointrivehackers.com Nah disitu Anda akan ngobrol-ngobrol Anda akan nanya Gimana cara bikin ini Gimana cara bikin funnel Gimana cara copywriting Gimana cara bikin landing page Gimana cara bikin email marketing Anda gak tahu Ya belajar Masuk ke listbuildingmastery.id Gitu Cara mikirnya gitu Tapi Denan Jangan pakai tapi-tapi Mikirnya begini aja Anda tahu strategi untuk apa Itu Kalau Anda mau naik level Anda butuh strategi berikutnya Ya jadi sekali lagi Kita ngomongin tentang kegagalan Gak ada kegagalan teman-teman Sekali lagi saya Underline nih sebelum saya akhiri video ini Ya Gak ada kegagalan Anda tahu menemukan cara Untuk mendapatkan omset kecil Anda tahu caranya Untuk mendapatkan makan Misalkan Anda tahu caranya Untuk mendapatkan UMR Gak Itu bukan berarti gagal Yang Anda tidak tahu Adalah cara mendapatkan 100 juta 1 miliar Dan seterusnya Itu dicari Abis itu Oke Dari sini Semoga Anda sekarang Terbuka awasan Barang nggak ada Namanya bangkit dari kegagalan Apanya yang bangkit Jatuh juga Gak Ini kan cuma urutan Alright So Let's discuss di komen What do you think guys About kegagalan About strategi seperti ini Mana yang belum Anda miliki Sebelum Anda join di ListBuildingMastery.id See you in the next video Bye-bye Bye-bye